samarkan negeri-negeri yang Asia Tengah ya itu negeri-negerinya penyair kalau teman-teman muslim pasti sangat tersesat samarkan banyak sekali kita diajak bersih arah dari masjid ke masjid menarik jadi temanya yang ketiga ini guru kehidupan yang kedua ayahku jagoanku yang pertama ibuku surgaku tempat terjadi adu ini argumen mau anakku biar trilogi tapi kan oh enggak anakku karena tentu semua punya anak iya itu pertimbangannya makanya tapi semua punya guru dan gurunya itu enggak hanya satu bisa banyak itu orang enggak sekolah saja punya guru iya dibebaskan ada guru spiritual ada guru yang jasmani dan sebagainya saya kira guru bagus sekali dan bisa juga guru-guru yang imajiner gitu kalau ingat Pal Gunadi dalam dunia pahlawangan itu gurunya enggak pernah datang cuma dia membayangkan bagaimana si gurunya mengajar dia memanah dan Pal Gunadi mengikuti semua itu kan bagus sekali kalau bisa punya apa imajinasi-imajinasi guru-guru yang virtual gitu sekarang guru-guru virtual itu hidup semua saya kira dosen-dosen virtual juga udah enggak pernah datang enggak pernah ketemu enggak pernah selamat tapi hidup sekali oke ini mungkin baik dikenang itu Gurniawan Junaidi ini dulu kan redaktur atau pemimpin redaksi majalah Jakarta-Jakarta majalah apalagi ya banyak sekali ya teradanya majalah tiara-tiara tiara utama tiara itu majalah tiara sama Jakarta ya tiara ya saya disuruh bikin kolom itu setiap kali nulis keterangan di belakang nama saya itu berubah-ubah gitu pernah disuruh nulis tentang perempuan keterangannya kemudian pengamat wanita lajang masih ingat mas Fri juga puisinya sering masuk oh iya mas Fri sering masuk itu bagus sekali mungkin teknis ya hari ini mas Kurniawan bisa menunjukkan bagaimana mudahnya menerbitkan puisi sekarang ya bagaimana cuma susahnya mau pemasaran mungkin gampang dibukin gampang dicetak susah dijual mungkin itu yang poin besarnya prakteknya gimana nanti menjual karena sebelum puisi itu memasarkan saya kira seorang belum bisa dianggap penyakir tapi kayak kayak ayahku ini ya ayahku ini cetak hampir 900 ini eksempler tapi penulisnya 400 iya 900 buku 900 buku tapi masing-masing buku dibaca 5 sampai 10 orang iya kalau readership itu ada pengaruh readership oke tapi bisnis tersentuh ya Profesor Sabardi kan mengatakan sastra baik-baik tapi asal jangan menuntut buku-buku silaku betul iya Sabardi dengerin dia sekarang dan di luar negeri juga sama kata iya saya dulu tahun 80 waktu di Los Angeles itu ditawari model-model Anda gitu do you want to be a published poet siap dicetak mau berapa saja nah saya pikir ini apa ini oh ini bukan penerbit tapi percetakan nah dulu saya ketawa dan waktu itu memang kita masih zaman besar tahun 81 buku saya dicetak di oleh pusaka itu sampai 80 ribu semplar dan sebagainya sekarang setelah 40 tahun Indonesia sama seperti di Amerika tahun 80 ini Hans sudah ada nih Hans sudah datang halo Hans Hans mana ya Hans 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 Profesor Hans baik kita mulai Bapak Ibu sekalian sudah jam 15.32 Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat siang Bapak Ibu sekalian senang senang sekali hari ini kita kedatangan seorang penyair Bapak Kunryawan Junaidi yang akan menceritakan tentang pengalaman menulis puisi dan ini adalah pertemuan kita yang ke sebelah dan saya akan membacakan dulu sedikit tentang latar belakang beliau beliau adalah dilahirkan di Magelang 24 November selamat SMA di Purwokerto melanjutkan sekolah di Sekolah Tinggi Publisistik Jakarta kemudian menulis di beberapa majalah di Surabaya kemudian buku sebeliau sempat menulis di Kompas Suara Karya Suara Merdeka Berita Nasional Masa Kini Jurnal Indonesia Suara Pembaharuan Sinar Harapan dan lain-lain buku puisinya antara lain Rumpun Bambu Armageddon Waktu Naik Kereta Listrik Selamat Pagi Nyonya Kurniawan Cinta Seekor Singa dan sebagainya dan puisinya dibuat di sejumlah buku antologi dari Negeri Poci kita sekarang banyak sekali berteman dari teman-teman dari komunitas ini dan kemudian juga berbagai buku dan menulis juga cerita pendek cerpennya Senama Saya Gadok dan kemudian berbagai puisi yang ditargitkan buku karya beliau oleh Balai Pustaka dan karirnya sebagai wartawan dimulai tahun 1977 sebagai reporter majalah Keluarga Dewi dan majalah Remaja Intan dan majalah Dewi Femina Group bersama-sama dengan teman-teman yang ada di sini ada Pak Nurka Mas Hardy temannya juga dan saya lihat semuanya lengkap sore ini dan kita bersiap untuk mendengarkan sharing dari beliau baik Bapak Ibu sekalian saya mungkin meminta Prof Rili untuk mendahului silahkan Prof Rili Terima kasih Prof Rili Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Mas Kurniawan karena sudah berkenan untuk berbagi dengan kami kami mengenai bagaimana menulis puisi saya tidak menambah lebih banyak dari Prof Rili tadi mungkin yang tadi belum disebutkan bahwa sekarang beliau itu adalah penerbit buku-buku puisi jadi buat teman-teman yang mungkin mempunyai rencana untuk membuat buku kumpulan puisi bisa saja berhubungan dengan beliau karena memang beliau ingin sekali menyebarkan kesenangan untuk menulis puisi ini membuat penerbitan tadi buku-buku puisi itu saja mungkin yang akan saya tambahkan silahkan deh Mas Jun diteruskan Monggo kemana nih Mas Jun kok gak kelihatan jadinya katanya Anu Mbak Julia katanya Mas Jun tadi minta dimulai dengan pembacaan puisi dari Mbak Julia ini kayaknya Mbak Julia masih mute ada sudah dikirim rekamannya om nah itu aja rekamannya bisa diputarkan gak silahkan silahkan sebuah puisi karya kurniawan suaranya belum kelihatan belum belum keluar korona diberga dia utami setelah malam rebah dan hari berhasil dipatahkan suaranya belum ada suaranya merasa pengalaman saya tidak luar biasa amat tetapi saya kemudian berpikir barangkali korup ini bisa menjadi pemantik kita bertukar pengalaman tulis halo halo jadi sebelum dilanjutkan pembicaraan ini saya kira saya perlu menjelaskan jadi pengertian ya kedengaran kedengaran mas dalam pengertian ini adalah menulis kreatif atau yang lazim kita sebut sebagai kreatif writing meskipun kreatif writing ataupun menulis biasa sebetulnya beda-bedanya hanya tipis tetapi betapapun menulis kreatif tidak selalu dalam bentuk puisi cerpen atau burindam dan lain sebagainya karena kreatif writing juga dikenal non-fiksi untuk penulisan perjalanan esai kom atau jurnalistik yang disebut jurnalisme sastrawi yang jelas memang berbeda dengan tulisan untuk jurnal untuk disertasi atau tulisan-tulisan serius lainnya karena pada dasarnya kreatif writing ini sebetulnya dimaksudkan menulis yang mudah diingat yang mudah dipahami dan syukur-syukur bisa dihapal karena betapapun menulis kreatif tetap membutuhkan pengumuman data yang disebut pengumuman data juga riset juga yang tak kalah penting penelenggungan jadi saya kira ini dulu sebagai pengantar tadi barangkali Bu Riri saya tidak dengar mungkin telah membeberkan cukup banyak pengalaman menulis saya mungkin kita bisa bagikan nanti di dalam diskusi saya kira itu Mas Pri Bu Riri saya serahkan kembali Mas Jun tadi ada pembacaan puisi cuman tidak kedengaran apa sekarang bisa diulang lagi cerita tadi mungkin bisa cerita pengalaman dari menulis tadi Pak Jun ceritanya tentang COVID kan ya boleh ceritakan latar belakangnya bagaimana supaya bisa sampai seperti itu sebetulnya puisi tadi itu menjadi kuno sekarang karena Corona sudah mungkin dekat dengan kita sekarang pada waktu itu pada awal itu kan Corona itu masih menjadi sebuah hantu baru yang terjadi hanya di luar negeri tak terjamah walaupun di Indonesia bedanya di Depok waktu itu yang pertama jadi saya sangat terpukau pada saat itu dengan situasi yang berdadi di Kali ya pada waktu itu bergamer dan di 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 kanser untuk dikebumikan pada waktu itu jadi sekali lagi memang pada waktu itu sangat mencengangkan sehingga saya menulis puisi kebetulan ada tawaran untuk antologi puisi wartawan gitu sekali lagi sekarang sudah menjadi ketinggalan zaman karena Corona sudah ada di sekitar kita sekarang begitu Prof diri latar belakangnya jadi begitu sederhana jadi mendengar pembaca dan mendengar berita itu kemudian disaripatikan dan bagaimana betul betul melalui perenungan karena perenungan itu juga penting sekali saya kira karena di tanah kadang-kadang muncul ilham kewahyu bagaimana kita bisa menulis supaya bisa mencerahkan dan menghibur itu saya kira ya menurut pendapat subjektif saya saya tidak tahu Mas Pri atau teman-teman lain ya jadi bulan depan bulan Maret topik kami itu bersama-sama sedang menulis kursi tentang Covid jadi ini pas banget ya tadi yang sedang diberikan contoh tadi pengalamannya dan kita bersama tahu ya pada saat itu mungkin hidup masih lebih berarti ya karena begitu kita dengar teman kita yang kena gitu ya itu betul-betul masih satu-satu dan sekarang itu hampir semua jadi mahasiswa besok mau ujian S3 baru hari ini bilang Covid gitu kan positif di sekitar kita sekarang di sekitar kita baik Prof Pri silahkan Prof Pri Pak Pri akan mungkin Pak Eka silahkan Pak Eka Budianta silahkan Pak Eka Pak Kurniawan mungkin pernah menulis tentang yang lain-lain selamat pagi Nonya Kurniawan dan sebagainya yang menarik barangkali bisa dikisahkan apa saja yang paling penting dalam hidup Anda itu dan apakah memang itu memang berubah-ubah atau ada yang konsisten gitu sebetulnya yang-yang-yang berubah-ubah adalah pemicu pemicu tetapi di dalam menulis puisi itu kan tetap kesadaran-kesadaran manusia kan yang-yang kita sampaikan yang berubah Bro saya tahu arah ke Anda jadi saya kira memang pemicunya pemantiknya yang berubah-ubah saya bisa tidak menulis dalam tiga bulan karena saya anggap sebuah proses pengendapan dan lain sebagainya tetapi konsisten menurut saya konsisten begitu Bro jawaban saya Bro ya jadi Anda lebih wartawan atau lebih penyair kira-kira saya selalu menyebut sebagai wartawan yang penyair wartawannya penyair bukan penyair yang wartawan jadi sekarang selain wartawannya penyair juga yang melahirkan penyair-penyair baru jadi banyak sekali jasa Anda dalam hal ini harus dicatat Indonesia beruntung punya Kurniawan Junaidi yang rajin menginspirasi menyebar luaskan banyak hal kalau ada teman sakit membuat puisi untuk teman sakit itu kalau ada teman ulang tahun atau yang paling banyak itu topik-topik yang bersama Yulia Utami itu ada ibuku surgaku diikuti lebih dari 150 orang kemudian ayahku jagoanku diikuti oleh 400 orang nanti dan lain-lain segalanya nah sekarang pertanyaannya adalah bagaimana sebetulnya orang-orang itu semula dari ibu rumah tangga jadi penyair jadi anak-anak sekolah jadi penyair apa yang Anda iming-imingkan kenapa orang perlu menjadi penyair kira-kira ya saya selalu berpendapat bahwa mengadip pengarang itu adalah hak setiap orang gak ada garis keturunan jadi penyair jadi sastrawan jadi saya pikir semua orang berhak cuma yang tidak mereka yang tidak mereka punya adalah opportunity kesempatan dan kami menawarkan kesempatan itu misalnya di dalam proyek saya bersama ibu Yulia itu dengan jelas saya mengatakan tanpa kurasi tetapi asal tidak melanggar sara silahkan tulis apa saja jadi saya hanya ingin memberikan peluang kami hanya ingin memberikan peluang kepada ibu-ibu rumah tangga itu karena mereka sebenarnya pembaca tetapi mereka tidak ngerti cara menulis dan dimana mereka menulis dan dengan itu sekira misi misi kita bersama giat membaca giat menulis menjadi tersampaikan dengan demikian juga kita membuat habitat pembaca readership langkah berikutnya tentu Anda membantu bagaimana ibu-ibu rumah tangga penulis-penulis baru itu bisa meningkatkan kualitas tulisannya apakah Pak Kurniawan dalam kesempatan ini bisa memberikan kiat-kiat bagaimana caranya meningkatkan kualitas tulisannya kalau kemarin puisinya pertama begini puisi kedua sudah lebih baik puisi ketiga dan sebagainya kalau ada itu saya kira teman-teman disini akan sangat tertolong akan dimanfaatkan kiat-kiat Kurniawan ini ya 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 pasti jadi pelan-pelan memang kita kita tingkatkan jadi pertama adalah kesempatan mereka bisa menulis kemudian tentu kita sunting karena tidak mungkin karena sungguh mencemaskan kalau saya harus terus terang ini saya harus cemas gitu kondisinya mencemaskan saya pernah kami belum lama mengadakan antologi guru guru dan umumnya kalau kita lihat biodata guru bahasa Indonesia ini maaf ya of the record of the record karena berbahasa Indonesia saja sudah ampun-ampun jadi memang sangat mendasar jadi kita kerja keras untuk ini kita perlu kerja keras halo halo suara berdaum halo jelas ya bro ya jelas tapi kerja kerasnya itu harus diterangkan apakah ada workshop untuk peningkatan mutu atau ada kiat-kiat yang diedarkan atau ada buku pegangan bagaimana cara membuat puisi yang baik cerpen yang baik dan seterusnya silahkan ya selama ini memang kita lakukan secara pribadi melalui grup-grup dan terutama yang dilakukan oleh Ibu Julia melalui grup-grup dan japri-japri itu kita kembangkan mereka memang ada tuntutan untuk kita mengadakan semacam workshop pada saatnya kita akan melihat di mana tuntutan mereka kebutuhan mereka tetapi memang paling tidak di dalam beberapa kali kalau kita melakukan event-event itu ada banyak perkembangan-perkembangan perubahan paling tidak bisa membuat kalimat bisa mengenal kata diksi saja itu sangat sudah luar biasa karena harap ingat kita kita sedang sedang menghadapi orang-orang yang 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 kadang-kadang jauh di apa kita tidak bisa membayangkan ada penulis di timur sekali yang jauh dari bacaan jauh dari tradisi membaca tradisi menulis mungkin tradisi mendengar ya jadi kita lakukan banyak langkah-langkah untuk ke arah sana saat ini untuk semantara memang lewat capri-capri ada kasus kita lakukan jadi model-model pakpek ibu dihadaning itu memang paling mujarab karena kita bisa menyuntik memberikan diagnosa yang tepat ada bro tetap ada ya apakah tidak ada usaha untuk mendekati universitas untuk bekerja sama dalam hal kreatif writing karena kreatif writing itu kalau di malaysia itu satu novel bisa diperlakukan sebagai sebuah apa kalau untuk jadi sarjana itu jadi semacam ya 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 skripsi gitu skripsinya satu novel atau 30 cerpen atau 12 cerpen malah saya ingat hanya 12 cerpen kalau bagus maka itu senilai dengan satu skripsi atau 30 cerpen kalau pemaster dan sebagainya apa enggak ada kemungkinan itu sebetulnya ada aja cuma saat ini kan kita mencari segmen-segmen yang belum terjamah kalau kampus sekolah-sekolah saya melihat banyak teman-teman sudah pernah masuk ke sana ya kan sudah banyak masuk kita mencari segmen-segmen yang masih belum terjamah ibu-ibu rumah tangga yang setiap hari hanya facebook itu saya kira peluang-peluang bagus untuk mereka memiliki apresiasi paling tidak mereka sekarang bisa membeli buku membeli buku sastra saya kira sudah bagus membeli buku sastra itu termasuk langkah maju langkah maju saya kira langkah maju sekali baik-baik kalau gitu mohon disebutkan tiga langkah pertama untuk menjadi seorang penyair menurut kurniawan ya pertama menulis jangan menulis puisi jangan hanya berharap menjadi penyair tetapi menulis kemudian tentu membaca karena dari membaca lahirlah kemampuan menulis dan ketiga ya menulis gitu loh mungkin ketiga menerbitkan jadi menerbitkan menulis kedua membaca ketiga menerbitkan bagaimana kira-kira begitu ya menerbitkan kan bisa di facebook dimanapun ya mempublikasikan kalau buku kan hanya mengabadikan boleh dimanapun sekarang media platform begitu banyak kan menjadi cerpenis menjadi novelis ada banyak platform sebetulnya jalan paling mudah zaman sekarang kita hanya memberikan arah sebetulnya memberikan arah memberikan visi jangan menjadi penyair itu artinya duduk-duduk di tim misalnya jalan-jalan foto dengan penyair misalnya nah tugas kita memberi arah itu loh tujuan kita menulis itu adalah untuk keabadian menulis itu adalah untuk mencerdaskan bangsa untuk melembutkan menulis itu bukan main-main gitu loh kira-kira jadi kita memberi arah sebetulnya terima kasih yang lain tolong teman-teman saya yakin banyak pertanyaan kalau medianya banyak betul sekarang saya coba dulu ya Pak ini dari komputer saya untuk memasang tadi yang kurang jelas tadi coba kita dengarkan bersama apakah terdengar suaranya tidak terdengar terdengar juga ya oke baik kita lanjutkan dulu mungkin kalau tidak terdengar mungkin ada masalah ya berarti harus keluar dari download baik Bapak Ibu sekali ya baik maaf baik Pak Guniawan di puisi kedua mungkin bisa diceritakan pilihan puisinya apa dan kenapa membuat cerita itu gitu mungkin saya lupakan ini puisi apa ya tentang apa ini saya lupakan puisi yang untuk Bapak itu Ahmad Tohari boleh dibacakan aja Bu Yulia kalau ada puisinya ya dari dulu Bu ya sambil menunggu kita mungkin ada Pak Handrawan mungkin sesama penyair ayo Pak Hans Dr. Hans Dr. Hans silahkan Dr. Hans paling ngerti tentang saya ya saya saya ketemu Jun tahun awal 70-an saya dengan Pak P. Ardianto dengan siapa ya Adri atau siapa ya sengaja berkunjung ke Prokerto itu tempat asal Jun ketika itu Jun SMA saya sebelumnya sudah melihat ini teman yang cerdas dan kelihatan sampai sekarang saya kira Jun cerdas dari omongannya ya seperti itu dan hal kedua barangkali sampai sekarang saya mengamati ya sebagai teman Jun tuh kreatif ya ini ini bukan muji ya cuman memang rasanya ya seperti itu ya selain produktif juga kreatif maka di awal tadi Jun mengatakan kita kreatif kenapa saya perlu sampaikan seperti ini karena maaf maaf ya banyak ya teman lama maupun yang baru itu menulis apapun itu asal banyak saja saya juga mencatat tadi Jun menyampaikan bahwa perlu pengendapan jadi menulis itu tidak serta-merta jadi kalau memang mau kreatif bukan produktif saja tidak serta-merta kita mau menulis apa apalagi kalau pemantiknya itu sederhana misalnya ada loba misalnya ada tematis terus terang saya pribadi sih tidak begitu tertarik kalau menulis itu tematis artinya kita sedikit dipaksa untuk mengarah di sana padahal pemantik itu mungkin tidak cukup kuat jadi sekali lagi mungkin ini ada artinya buat teman-teman yang lain bahwa menulis itu tidak serta-merta menurut saya seperti itu bukan sekedar banyak saja jadi saya khawatir kalau sekedar banyak saja jadi ya apa ya jadi asal menulis jadi sekali lagi mungkin perlu perlu pengendapan pengendapan artinya ada perlungan Tuhan Tuhan kenapa kau tinggalkan daku aku telentang di rumput yang penuh onak kayu sungai mengalir deras di bawah tubuhku akhirnya tengpias mengempas wajahku di bawah seluas luasnya cakra wala aku coba menghitung luka memetik rasa pedih karena dikoyak waktu jiwaku lapar perasaanku ditekan-tekan tubuh terasa mengapung dan kadang menghanyut entah kemana tahun demi tahun terus berlalu aku bagai masuk lorong waktu gagap bimbang gamang mondar mandir dan salah dan salah jalan aku telentang di rumput yang penuh onak kayu sungai mengalir deras di bawah tubuhku ku seru-seru namamu tuhanku tuhanku sekarang aku sedang tak berdaya kenapa kau tinggalkan daku 2017 purniawan junaidi terima kasih terima kasih maaf tadi Pak suaranya kurang baik saya mencoba tadi silahkan dilanjutkan Pak Hans saya sih cuma ingin menyampaikan seperti itu saya berpendapat buat teman-teman mungkin yang baru mulai atau apa jadi menulis itu tidak serta-merta tidak spontan saya diingatkan tadi Jun itu menyampaikan bahwa perlu pengendapan jadi pemantik itu bisa terjadi dimana-mana itu soal waktu dan pemantik selalu ada jadi yang namanya ilham itu tidak ada menurut saya tidak ada cuman ketika kita bersentuhan indah kita bersentuhan dengan apa saja di luar sana yaitu pemantik dan ketika pemantik itu datang tidak serta-merta kalau saya mengalaminya seperti itu coba diendapkan ya dalam pengendapan itu ada permenungan nah permenungan ini barangkali yang membuat tulisan kita indah saya tidak tidak paham kalau ditanya puisi itu dimengerti apa enggak tapi selama orang setelah membaca itu merinding merasakan ada sesuatu sentuhan yaitu puisi yang saya kira puisi yang indah itu saja barangkali sebentar nanti tiara yang cukup lama di Gramedia saya kira ini prestasi jadi pemimpin tradaksi saya kira itu tambahan terima kasih mas Jun silahkan kalau ada yang mau disampaikan lagi saya tunggu aja mas ini udah mungkin mas Irawan ya Mustari mustari Irawan bisa ini kan ya silahkan mas Mustari ya terima kasih Pak Prih Bapak Ibu sekalian para guru besar Universitas Indonesia rekan-rekan penyair terima kasih saya sudah diperkenaan hadir untuk acara pada sore hari ini saya mungkin memperkenalkan diri saya juga sama seperti Mas Jun saya manggilnya Mas Jun senang dengan puisi tapi kalau Mas Jun ini aktif sekali dalam menulis mungkin sedikit saja saya ingin menyampaikan bahwa saya kenal dengan beliau itu sudah lama kami dipertemukan dalam media masa jadi karya-karya beliau itu seringkali dimuat bersama dengan saya saya mengenal memang beliau sebagai seorang penulis cerpen dan juga puisi yang menarik sebetulnya dari beliau itu adalah pernah dimuat di majalah sastra di majalah Horizon yaitu cerpen yang sangat pendek sekali cerpen mini kalau tidak salah disingkat cermin dan saya kira pada saat itu memang masih jarang orang yang menulis cerpen dalam bentuk seperti itu jadi saya kira ini satu apa ya mungkin satu inovasi kalau sekarang boleh dikatakan seperti itu dan karya-karya beliau memang puisinya sangat imajis sekali jadi situasi dibangun sedemikian rupa sehingga kemudian menimbulkan suatu imajis yang sangat kempat sekali saya ketemu langsung dengan beliau setelah berpuluh-puluh tahun itu adalah ketika saya ingin menerbitkan puisi buku puisi saya yang pertama jadi saya tahu beliau punya percetakan sekaligus juga penerbitan dan saya menghubungi kontak beliau dan langsung direspon dan pada tahun 2016 kalau tidak salah buku saya terbit dua yaitu kumpulan puisi dan kota-kota pun ini adalah semacam perjalanan jiwa saya mengunjungi banyak kota di beberapa negara kemudian juga kumpulan esai baik itu sastra maupun sosial politik judulnya adalah teror diantara dua ideologi nah saya sangat terbantu sekali dengan beliau karena tidak seperti penerbit mayor beliau bersedia untuk menerbitkan padahal saya sangat waktu itu ragu-ragu bisa tidak mas John ini menerbitkan buku saya tapi alhamdulillah beliau bisa menerbitkan dan kemudian saya launching di karakter saya di asif nasional dan waktu itu beliau juga hadir saya senang sekali dan langsung memberikan ke saya dan kemudian saya memberikan kepada PDSHB Yassin nah dari sembilan buku yang saya terbitkan itu enam diantaranya terbitkan oleh kosa kata kita jadi saya kira mas John ini saya kira sangat berjasa sekali untuk menerbitkan karya-karya dari para penyair yang barangkali tidak tertampung di para penerbit besar ya penerbit yang mainstream tapi saya yakin mas John juga sudah mempertimbangkan matang-matang kira-kira pusi apa yang memang bisa dan kira-kira sesuai untuk diterbitkan di dalam penerbit beliau jadi sampai sekarang saya juga sedang mempersiapkan satu kumpulan pusi yang terbaru seperti dikatakan oleh mas John saya juga sedang mengendapkan buku saya yang ke-9 mudah-mudahan ini bisa diterbitkan beliau dan beliau masih bersedia untuk menerbitkan ini memang saya saya upayakan bukan upayakan mungkin ini saya berusaha untuk satu tahun sekali saya menerbitkan satu buku puisi dan Alhamdulillah sampai sekarang saya masih bisa pada tahun 2017 bahkan ada dua kumpulan pusi saya yang diterbitkan oleh beliau dan satu diantarnya mungkin sebuah keberuntungan saya bisa memenangkan hadiah sastra hari puisi Indonesia pada tahun 2017 ini karena jasa beliau kalau tidak diterbitkan tentu saja buku saya tidak akan bisa dibaca oleh orang lain jadi saya kira terima kasih buat mas John jadi hari ini saya ingin mendengarkan sebetulnya pengalaman mas John yang begitu banyak baik itu di dunia jurnalistik dunia tulis-menulis maupun di dunia kepenyairan jadi harapan saya barangkali ya saya bisa memperoleh manfaat dari hari ini kira-kira seperti itu terutama karena ini dihadiri oleh para guru besar Universitas Indonesia yang kebetulan juga saya alam mater dari UI jadi saya termasuk juga Iluni saya kenal dengan Pak Pri bersama-sama merebitkan buku fuisi tapi sampai sekarang belum di launching sama kami berdua ini yang mungkin masih keterbatasan waktu dan juga setelah sini tidak memungkinkan jadi kumpulan fuisi saya dengan Pak Pri ini belum sempat di launching mungkin kapan waktu kita launching secara zoom saja Pak di jaringan kita nanti juga bisa mengundang Bapak Ibu sekalian para guru besar dari Universitas Indonesia perangkali itu saja Pak Pri yang ingin saya sampaikan terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan pada saya pada sore hari ini terima kasih terima kasih Pak Kustari ini gini Mas Jun minggu yang lalu itu yang bicara itu Gusmus Mustafa Bisri dan beliau itu terkenal dengan puisi balsem kemudian menerangkan kenapa kok jadi puisi balsem nah sebetulnya zaman tahun 70-an itu kan ada juga namanya puisi beling tapi pencetusnya kan sedang sakit sekarang ini jadi bisa gak Mas Jun menceritakan kepada teman-teman ini apa sih puisi beling pada waktu itu ya saya kira juga Gusmus setuju itu pendapat itu bahwa puisi beling itu kan diciptakan oleh Remy main-main tapi serius sebetulnya main-main dalam bentuk bentuk puisinya tetapi serius di dalam misinya sebetulnya dia kan sebetulnya Remy ingin mengatakan bahwa masa Indonesia nulis puisi aja gak bisa kapan mau bikin roket gitu pada waktu itu jadi bikin puisi aja gak bisa bagaimana mau bikin roket kira-kira begitu lah jadi puisi beling dan itu diakui oleh Gusmus pada waktu ketemu Remy karena Gusmus juga penulis penyain beling juga itu dia menulis dengan nama samaran apa dan dia baru tahu Remy pun baru tahu ternyata Gusmus juga penyain beling jadi serius sebetulnya mas puisi beling itu ada didorong oleh misi yang serius untuk mengolok-ngolok kita semua masa gak bisa nulis puisi kapan mau bikin desertasi katanya kapan kita bisa bikin roket gitu lah gitu mas baik monggo teman-teman silahkan kalau ada yang mau bertanya pada beliau karena tadi disampaikan OJ Hans juga beliau kan macam-macam nih ngumpulin untuk bikin buku dan sebagainya tiap tahun mensponsori nah mungkin ada baiknya juga deh mas Jun terangkan itu komunikas negeri poci nah negeri poci itu negeri poci ada mas Pri ada dokter Hans ada Bro Eka sebetulnya para pendirinya dulu sembilan bersembilan jadi kita sebetulnya komunikas poci itu setiap tahun ingin menerbitkan buku dalam rangka memotret mendokumentasikan mendokumentasikan kepenyairan pada zamannya lah kalau kita ngomong zaman mungkin satu tahun itu ada muncul penyair baru dan lain sebagainya kepada penyair lama juga diberi tempat karena kita kan memberi memberi penghargaan kepada kesetiaan pada yang baru kita beri kesempatan untuk menjadi penyair karena selalu semboyan kita kan apa buku antologi poci itu kan dibuka untuk siapapun juga termasuk yang bukan penyair jadi misinya seperti itu dan yang banyak yang tidak tahu hanya kita yang tahu mungkin dokter Hans mas Pri yang tahu bagaimana kita sebetulnya terbirit-birit di dalam mendanai tetapi tetap jalan terus dengan semangat dan setiap kali kita berakhir sebuah antologi kita selalu bersumpah untuk tidak akan menerbitkan lagi tetapi setiap tetapi setiap kali juga kita mengingkari janji terus terbirit sekira itu misinya ada misilah paling tidak begitu Mas Pri jawaban saya ya baik silahkan teman-teman yang lain kalau ada yang mau menanyakan berbagai hal pada Kurniawan Junaidi silahkan silahkan selamat sore Pak Jun Prof Riri dan dokter Hans serta bapak ibu semua terima kasih saya tadi ikut mendengar dari awal dan saya termasuk salah satu yang ikut di dalam programnya Ibu Julia dan Pak Jun mulai dari yang ibuku surgaku lalu sekarang ayahku jaduanku saya awalnya hanya senang menulis Pak pertanyaan saya itu seseorang itu disebut sebagai penyair itu apa sih kualifikasinya sebagai penyair saya sendiri senang menulis puisi tapi saya merasa saya itu bukan siapa-siapa itu satu yang kedua juga bapak kan bapak dan Mbak Julia kan memfasilitasi untuk mungkin memandu membimbing atau apapun yaitu saya kepingin konsultasi lagi untuk beberapa tulisan saya tulisan saya sih lumayan banyak tapi mungkin masih agak kalau lihat kualifikasinya sih jauh tapi saya senang menulis itu saja apa yang saya rasakan saya tulis saya sekarang sudah mencoba untuk mengikuti sarannya Pak Hans sebelum ini saya sering konsultasi Pak Hans juga oh iya diendapkan direnungkan nanti maka setelah berapa hari dibaca-baca lagi diubah-ubah lagi nah itu sekarang saya mencoba seperti itu tetapi saya sendiri secara teknis memang awalnya apa yang ingat saya langsung tulis saja apa yang ingat saya tulis saja dulu sehingga nanti setelah malam saya rangkai terus saya baru pikir lagi besoknya bangun pagi saya bolak-balik seperti itu proses ada dikaya tapi kembali lagi pertanyaan saya apa sih kualifitasnya sebagai seorang penyair yang disebut penyair itu yang seperti apa yang karyanya seperti apa atau bagaimana tahapannya seperti apa itu Pak terima kasih oh Mas Jun saya sebenarnya sederhana sekali penyair ya seperti penjahit penjahit adalah pekerjanya penjahit penyair seseorang yang menulis syair saya kira jadi kalau diolok-olok di kita karena ada P besar P kecil misalnya kan sekarang juga disebut pesair kan pesair saya kira sederhana begitu lah saya kira tidak usah disakral sakral kan penyair ya orang yang menulis syair kalau cuma sekali dua kali ya bukan iseng-iseng tapi kalau sering-sering boleh gitu ya kalau sering setahun dua tahun tiga tahun ya menjadi tukang syair lah penyair yaudah ya Pak terima kasih nanti saya lanjutkan ya Pak semangat Bu terima kasih terima kasih Hans ada tambahan Hans cukup lah barangkali ya yang lain barangkali yang lain saya Profesor Iri dan Om Pri boleh ya baik mungkin saya yang paling berterima kasih sama Mas Kurniawan karena dari isengnya saya menerbitkan buku saya sendiri kemudian ditantang untuk anak-anak dan sampai sekarang buku anak-anak itu sudah banyak sekali yang menjadi permasalahan adalah sama sih ya kalau tentang IYD dan sebagainya kebetulan saya yang bimbing saya yang mengeditori kemudian juga membuat mereka percaya diri bahwa tulisan mereka bisalah dibaca mohon maaf Om Hans juga masih kami bagaimanapun tema ya misalnya untuk ayahnya untuk ibunya dan sebagainya untuk Indonesia gitu yang saya mau ingin keluhkan atau curhatkan mumpung disini banyak Profesor maksudnya begini ya bagaimanapun saya kan guru swasta guru swasta itu ya kalau anak bergerak orang tua mau beda dengan kalau ada guru-guru yang dari negeri guru dari negeri kan misalnya bekerja sama dengan apa ya MGMP ataupun dengan dinas gitu misalnya ada yang mensponsori tapi kalau kalau dari kita ya mungkin yayasan gitu ya tapi kan memang agak bagaimana ya untuk perhatian misalnya kalau dari ada para Profesor itu memikirkan ya menyumbangkan pikiran pada pemerintah misalnya bahwa adalah alokasi untuk literasi kepada guru-guru gitu ya kalau saya memang selalu bekerja tanpa pernah Bapak saya kan guru bilangnya dedikasi dan loyalitas itu modal kamu gitu jadi misalnya saya tidak mengharap ujian tidak mengharap ada imbalan apapun tetapi literasi ini kan supaya imbang bahwa generasi penerus lah yang akan meneruskan ya bisa mungkin ya misalnya kalau ada yang berkedudukan di pemerintah atau dekat gitu mengatakan pada para atau mas menteri gitu bahwa diberilah sedikit apa ya untuk sekolah-sekolah swasta itu jatah untuk literasi itu bagaimana gitu ya mungkin apa orang-orang yang bisa dikirim untuk melatih ataupun untuk pembiayaan gitu bukan iri pada sekolah negeri ya tetapi bagaimanapun kan kami juga anggota dari sekolah Indonesia bagian dari sekolah Indonesia terima kasih mungkin ada yang bisa memberikan pandangan Pak ya Pak kenyawan ya tidak bergulit juga di bidang puisi ini cuman suka membaca saja nah yang menarik tadi adalah kalau menulis harus ada pemicunya kemudian kemudian harus di renungkan diendapkan nah pemicu ini tadi oleh Pak Hengga ada macam-macam gitu pemicunya nah yang saya ingin tanyakan ke Pak Jun adalah apakah pemicu ini bisa dikarang sendiri atau imajinasi atau memang suatu peristiwa atau kejadian hal-hal yang unik yang terjadi di dalam masyarakat gitu nah tadi Bu Julia mengatakan bahwa memang ada minat yang tinggi gitu kan tapi ternyata kan ada kendala juga kendala pemicu sebenarnya saya katakan itu pemicunya adalah terletak pada insentif dana simpulannya nah apakah pemicu ini juga terkait dengan satu kita menulis agar dikenal orang kita menulis agar memberikan sesuatu kepada orang nah satu lagi yang menarik tadi adalah Pak Jun mengatakan harus diadasakan kepada penelitian apakah penelitian penelitian ini didasarkan kepada saya ini kebetulan suka sejarah jadi kalau saya bicara pemeneliti itu ya selalu terkait dengan kejadian-kejadian yang nyata nah penelitian ini untuk penulisan-penulisan puisi itu apakah penelitian itu juga meneliti puisi orang atau meneliti kehidupan diri sendiri atau kehidupan masyarakat yang kemudian dijadikan direnungkan ditulis dalam kalimat-kalimat demikian Pak Jun siapapun yang menjawab Pak Entral juga boleh Bu Julia juga demikian Pak Pri Bu Yirili terima kasih terima kasih Prof Ketut terima kasih Prof Ketut terima kasih Prof soal pemicu ya pemicu ini bisa orang bisa imajinasi bisa peristiwa Prof jadi sebetulnya pemicu ini kan yang membuat kita begini jadi pemicu itu sebenarnya enter kalau di dalam keyboard itu jadi data sudah masuk semua kita hanya meng-enter nah itu bisa orang bisa peristiwa segala macam tetapi sebenarnya kan kita sudah menyerap pengumpulan data proses sudah dimulai pada saat kita menonton TV kita duduk di kafe kita ikut WA Group saya kira sudah masuk semua data disaring kemudian diendapkan direnungkan kemudian tinggal pemicu saja yang membuat dia seseorang itu menulis menuliskan begitu Prof jawaban saya kemudian 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 mengenai apa tadi satu lagi dari Bu Julia tadi oh ya Bu Julia silahkan Bu Julia jawab soal pemicu dana itu ya baik terima kasih Profesor Mas Kurniawan jadi kalau sebetulnya kan sudah menjadi tanggung jawab dari pemerintah ya didengungkannya kan literasi 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 dan saya selalu membaca statusnya Mas Kurniawan itu tidak hanya baca tapi menulis menulis pun tidak hanya menulis tapi membaca nah kami kan ada jam literasi itu setiap hari Rabu membacanya kan karya orang lain terus di sisi lain kalau datang akreditasi pasti yang ditanya adalah hasil anak betul hasil guru menulis hasil anak menulis nah itu kan kami ya tetap berjibakunya dengan swadaya dari orang tua gitu kalau buku berkaitan dengan kreatif juga juga dengan yayasan yang saya inginkan sebetulnya kan perhatian gitu loh sudah dari jamannya dulu gitu loh bahwa mungkin dulu bahkan teman-teman guru ada yang berpendapat bahwa kalau memang ada yang bisa dibantu anak-anak tuh akan banyak sekali karyanya begitu loh tidak hanya puisi kebetulan kita sedang menjarahkan puisi tapi sebetulnya kan begitu banyak gitu loh terutama karya tulis kalau mau boleh saya cerita karya tulis yang di sekolah saya itu kelas 9 itu sudah ada yang 500 halaman membahas puisi bukunya Pramudianantatur dan dengan psikodinamika Freud nah itu sudah bertahun-tahun saya lakukan setiap kelas 9 maka dulu Ibu Singge Gunarsa selaku psikolog kita mengatakan bahwa ini anak SMP mirip sudah dengan mahasiswa karena semua halaman sampai dari depan abstrak sampai resensinya mereka sendiri daftar pustakanya pun sudah kami usahakan dan minimal yang saya minta 60 hampir setiap anak 150 minimal nah itu sebetulnya yang seperti itu kan ada gitu loh bahkan Ibu Nana Ernawati dulu sempat mengambil buku saya beberapa diminta supirnya untuk datang mengambil dan akan diberikan pada Pak Anies waktu itu sewaktu menteri mau bicara bahwa ada guru yang gila seperti ini gitu katanya kan nah tapi kan walaupun saya tidak mendapatkan apapun kan saya tetap jalan apalagi dengan dimentorin oleh Mas Kurniawan sekarang aja hanya dalam waktu satu bulan kami sudah bisa menciptakan dua lagi saya tidak berhenti melestarikan budaya setiap kelas angkatan itu mereka harus punya buku nah tapi ya kalau saya masih bisa berusaha begitu kan lebih baik kalau memang pemerintah menciptakan menerbitkan buku tapi kalau dialokasikan bahwa sekolah sekolah itu baik negeri maupun swasta kalau memang pemerintahnya maunya ada literasi ya dikasih lah cipratan sedikit gitu nah ini yang saya ya dan studi banding kalau tidak salah tadi ya minta studi banding atau apa eh studi kasus terima kasih bu kita akan melihat juga nanti mungkin bagaimana anak-anak ya dalam pendidikan proses dan output yang sudah diberikan ini ada pak komara jaya mau bertanya silahkan pak komara ya terima kasih prof riri prof prianto prof lainnya juga ke narasumber pak jun dan mungkin lain-lain ya pertama saya secara pribadi kenalan dulu saya kompar jaya dari fakultas ekonomi juniornya prof pri jadi saya ingin cerita sedikit sejak tingkat satu memang saya senang dengan sastra oleh karena itu dulu langganan teratur horizon horizon ya kita horizon nah jadi saya terima kasih juga sama prof pri dicemplungin ke forum ini padahal saya bukan penyair gitu saya ingin menyambung ke teman tadi ibu ibu julia ibu julia ibu julia ya yang sangat concern terhadap literasi terutama terkait dengan sastra atau sebangsa nya maksud saya begini saya ingin ingin cerita secara pribadi saya sangat terpanggil dan mengamati dengan serius ketika terutama dari dari saat presiden obama di dilantik inaugurasinya disitu kan selain doa-doa doa-doa bahkan tidak hanya satu agama beberapa gitu itu kemudian ada penyair membacakan puisinya juga di inaugurasi obama yang kedua dan juga kemarin saya kebetulan tidak lihat tidak mengikuti waktu Donald Trump ya apakah ada penyair karena mungkin saya tidak tertarik dengan figur Trumpnya jadi saya tidak hadir hadir dalam artian pakai CNN tetapi waktu Biden itu kan ada Amanda Gorman bahkan saya begitu dapat puisinya saya langsung share disini maksud saya begini betul-betul bagi saya itu suatu yang sangat tinggi kepada penyair tetapi tentu bukan hanya itu karena di dalam saya yakin para penyair disini waktu mereka menuliskan kata demi kata itu betul-betul maknanya seperti apa yang 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 prof selalu tanyakan itu apakah harus riset dulu apakah mencerminkan budaya mana dan seterusnya dan seterusnya intinya adalah bahwa output para penyair itu sebetulnya memang perenungan yang sangat dalam bahkan prof Priona pasti ingat dulu ada sudah almarhum profesor Daud Yusuf dia kalau menulis juga dalam kalau berpuisi juga dalam sekali oleh karena itu saya senang maksud saya begini dan saya sangat apresiasi tadi mendengar cerita Pak Jun bagaimana dengan Pak V dan teman-teman lainnya berjuang untuk selalu menerbitkan antologi puisi atau apa dan pada akhir penerbitan itu mari kita berikiran untuk tidak terbit lagi saya disitu mendengarnya buset tampaknya tidak menjanjikan tidak lukratif tapi begini kan sekarang kebetulan saya terlibat Prof. Ferry juga dan lain-lain yang terlibat di SDGUI itu sangat ditekankan sekali SDGUI itu dengan pentahelix pentahelix itu artinya harusnya teman-teman dunia usaha itu pasti mempunyai apresiasi yang sangat tinggi terhadap puisi nah maksud kami gini hanya memberi masukan apakah kita tidak bisa tadi saya setuju dengan Bu Yulia karena begini di tengah undah dan hingar-bingar selain pandemi terutama di dalam negeri dimana masing-masing pihak itu kan kayaknya kalau berpendapat sumpah serapa yang ini etikanya kemana ini makannya apa belum ada lagi adu domba dan lain-lain tetapi teman-teman penyair itu begitu dia merungkaikan dengan kata-kata itu dia bertanggung jawabkan sekali apalagi kalau memang bermakna tadi apalagi kalau yang istilah Pak Jun tadi ingin mengarahkan atau ingin menyindir itu dalam sekali nah maksud kami gini singkatnya bisa gak dipikirkan mungkin tidak nanti kalau langsung di dalam inaugurasi presiden Indonesia wah ini niru Amerika nih tetapi yang gak ada salahnya juga mulai dipikirkan mungkin di acara-acara resmi atau apa doa oke lah terkadang kita kan sorry to say over religious bahkan tetapi pemaknaan 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 terhadap apa yang ditulis apa yang dikatakan apalagi kalau politisi gitu ya nah jadi saya ingin menyerahkan pemikiran ini ke Bapak-Bapak yang bergulat saya tadi tersentuh sekali dengan Julia juga itu teman-teman saya yang memang sih majalah dinding di Santa Ursula atau Teresia itu itu udah mulai dilatih apresiasi terhadap kehidupan saya interupsi prof saya guru Santa Ursula makanya masih majalah dindingnya saya sukain karena itu kan Santa Ursula kan cewek-cewek semua tuh kita belagak ke sana lah nah jadi maksud saya itu betul-betul menjadi orang yang sangat apa ya tertata dengan puisi mungkin itu saja jadi saya gak tahu dimulai dari mana apakah mungkin inaugurasi UI ada suatu puisi atau apalah gitu terima kasih Prof. Riri dan Prof. Pri terima kasih Pak Komara silahkan Mas Kurniawan kalau ada ya saya memang terharu dengan pemerintah dan pendapat Pak Komara memang sebetulnya sederhana sekali menerbitkan buku puisi itu tidak sampai ratusan juta sebenarnya murah sekali seperti kata Bu Yulia tadi jadi kalau kita ngomong anggaran-anggaran itu sebenarnya ngahing-ngahing sekali kita cukup berapa puluh juta aja cukup sudah menyenangkan seluruh masyarakat Indonesia sekiranya dalam rangka menghaluskan dan mencerdaskan bangsa begitu Pak Komara sebetulnya memang itulah absurditasnya di situ Pak Hans juga banyak relasi Mas Pri banyak relasi tetapi tidak semudah yang dibayangkan begitu ya Mas Pri kan tidak mudah jadi semua hanya patungan sendiri dengan swadaya mengenai Pak Jokowi Pak Biden yang membaca puisi sejak Obama itu memang di luar partenya Donald Trump tapi Pak Jokowi juga sebetulnya punya apresiasi yang bagus terhadap puisi pernah dari suatu masa kalau tidak salah bulan Desember atau November tahun lalu Ibu Julia juga didapok untuk membacakan puisi di depan Pak Jokowi saya kirim videonya itu Pak Riri di depan Pak Jokowi jadi Ibu Julia juga membaca jadi ada apresiasi lah sebenarnya Pak Jokowi itu kan dia kenal Bici Tukul Bici Tukul kenal beberapa penyair begitu Pak Komara jadi kalaupun sekarang nanti dipanggil ada penyair kemungkinan saja para nyinyir itu niru-niru Biden terima kasih terima kasih Pak Komara ada videonya mas ada saya kirim videonya ada bisa dibuter ada manajer saya nih Mas Eddie Bramduani ada di dalam sini nah dipasang di tanah bisa silahkan Pak soalnya yang dikirim bukan Youtube ya jadi harus dibuka di Whatsapp silahkan mungkin kalau dari sana sementara mungkin sambil dipasang ada lagi Bapak Ibu pertanyaan terhadap Pak Kurniawan Pak Kurniawan tadi puisi yang sebenarnya lagi sebenarnya sudah diperhatikan ya acara di Pak Jokowi ini pada Kongres Projo ya waktu itu itu dalam suasana seperti apa Pak kalau kita lihat dibawa ke dalam suasana acara-acara ya karena kalau kita lihat memang pilihan kata-katanya Amanda Gorman kemarin itu memang luar biasa dia retorikanya bagus sekali dan memang sesuai dengan kondisi terakhir bangsa jadi memang memperlihatkan budaya dan literasi yang luar biasa untuk filter dan kemudian menyerap semua kondisi bangsanya yang terakhir sekali waktu itu mungkin bisa diceritakan Pak kondisi waktu membaca puisi kita itu saya tidak terlalu tahu detail tetapi yang saya tahu saya dapat cerita dari Ibu Julia itu memang difilter segala macam dan puisinya juga dipilih yang puisi-puisi yang bisa diterima mungkin Ibu Julia bisa cerita sendiri mungkin kalau boleh memanggil Mas Edi Pramduane bolehkah ada di sini akan belakang halo Halo Mas Edi Pramduane masih adakah atau sudah tidak ada ya halo Mbak Julia ini beliau Bu yang menyeleksi jadi biar bercerita silahkan Mas Edi ya terima kasih Pak Fri Pak Fri dan Pak Ketut dan Mas Endrawan Kurnia dan kawan-kawan semuanya ceritanya saya waktu itu ditelepon oleh seorang kawan teman SMA untuk menyiapkan pembaca puisi di hari ulang tahun Projo di Kemayoran pada waktu itu kalau tidak salah itu puisinya Mung Karno judulnya kita melihat Indonesia kita melihat Indonesia dan itu apa ya saya cerita saya hanya menangkap itu lalu saya mencari pembaca puisi yang kira-kira bisa membawa puisi itu lalu terpilihlah Mas Imam Marif dan Mbak Julia setelah mereka menyeleksi beberapa video yang ada di Youtube yang saya tawarkan kepada Mas Lukri ya kemudian kita ada proses latihan karena penampilan itu adalah penampilan puncak acara di Projo sebagai opening dilatari oleh para penari ya Mbak Julia ya kita mesti kolaborasi dengan beberapa penari yang sudah mereka siapkan dari Panitia segala kostum sudah disiapkan oleh Panitia di Panitia acara EO-nya gitu kira-kira dan itu videonya itu saya rekam sendiri itu yang hari ini tayangkan itu saya rekam sendiri walaupun keterbatasan karena kita tidak boleh berada di tengah-tengah tamu tidak boleh nyuri rekam pas itu nyuri-nyuri itu videonya tapi ya cukup lumayan lah ya terima kasih Mas kira-kira itulah Mbak Julia kawan-kawan semua Pro Priri Pro Priri dan Mas Mas Endrawan Ada Sul Mas Kurniawan terima kasih Juli ya Harus silahkan silahkan Pak Pardar Padi cara pemerintah Pak Pardar Padi Pak Pardar Padi ada yang mau ditanyakan Pak Pardar Padi kedengeran maaf ya Bapak silahkan Pak Pardar Padi salam Salam hei Mas Dun keren sekali saya dengarkan sejak awal bersyukur bisa buka Mas Sumbas Skur Mas Dun ingat tahun tujuh bulan ya ya ada Hans apa kabar halo 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 ya silahkan Mas Dun Mas Dun eh Mas Pri saya dimasukkan WAG ya Mas Dun ingat waktu tahun tujuh bulan ya ya kita membuat buku majalah kita Rastan Silan ya malam-malam dengan almarhum Mas Ahida ya kamu terbit ke tempat sekolah saya ya menyuap penjaga malam ya untuk menyesilkan muter dan pulangnya kita naikkan boncengan Mas Ahida ya tidak langsung pulang kita tongkrong-tongkrong depan stasiun depan penjara ya jadi terima kasih sekali semuanya mbak diri terima kasih Mas Pri terima kasih senang sekali mungkin hari ini banyak sekali akan bisa menulis buku tentang persahabatan yang sudah berpuluh tahun ya Bapak Ibu luar biasa sekali kami bisa memakan kehangatannya dan terus bagaimana mengembangkan tidak pernah lelah untuk menulis dan membuat diletrasi dan kemudian pengembangan masalah perkusian di Indonesia ini baik Bapak Ibu ada pertanyaan lagi kepada Pak Purnia Dunaidi Bu Eli juga Ibu Eli Jauhara ini saya sudah lihat banyak ya berapa kali ini juga Bu Guru silahkan Ibu bagaimana di daerah Bu kalau mau menceritakan sedikit baik tidak mendengar mungkin ya Bu Eli Jauhara tidak mungkin yang lain jadi saya lihat banyak sekali guru-guru dari seluruh Indonesia yang memang sangat konsen dengan pendidikan bangsa masalah literasi sekolah sangat girahnya dan keinginannya untuk terus mengembangkan sasra di sekolah-sekolah sangat luar biasa dan kami juga selama masa pandemi ini Bapak Ibu ternyata sangat terinspirasi sekali dan kita merasa dekat semua karena kata-kata dan pertemuan-pertemuan kita setiap minggu ini kemudian membuat kita makin menulis dan makin mendokumentasikan apa yang kita pikirkan dalam tulisan dan dalam tulis saya undang pertanyaan lainnya dari Bapak Ibu sekalian Prof. Sabtawati mungkin halo ya ya terima kasih Mas Jen ya 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 karena saya mungkin untuk ke depannya saya tidak mencetak buku dalam bentuk fisik ya nanti akan disebutkan dalam bentuk e-book dan saya sudah ada kerjasama dengan sebuah aplikasi di Singapura tanggal 12 Februari kita akan mengadakan webinar untuk membicarakan itu ya ya terima kasih ya ya ke depan ke depan memang bentuk-bentuk elektronik dari berbagai hasil karya cipta yang sudah dilakukan oleh semua kita memang akan menjadi sarana untuk memperlihatkan bagaimana pengelolaannya juga dan saya ada dapat summary hari ini bahwa kita perlu orang-orang seperti Pak Kurniawan yang selalu menggerakkan yang selalu membuat apa yang kita sudah tulis ini kemudian dapat di-manage dengan baik sehingga juga dapat di-selebrate ya Pak ya jadi sampai ke atas dan terus-menerus tidak hanya berhenti sampai sudah terbuatkan tapi juga bagaimana terus juga dapat di awal-awal saya lihat bahwa teman-teman juga semuanya mengkurasi berbagai buku-buku puisi yang ada walaupun nanti mungkin ini akan dengan sangat mudahnya saya hari ini sudah dapat download beberapa puisi-puisinya Pak Kurniawan Junaidi mulai dari kucing tadi atau hujan pohon tadi saya ingin membacakan juga tapi sangat menarik luar biasa sekali kata-kata yang sederhana tapi kemudian memperlihatkan bagaimana pola pikir kita dan bagaimana kita menikmati setiap hari yang kita lalui dan semua orang atau siapapun yang kita temui mungkin itu yang saya lihat sem-searching tadi Prof Ketuk juga tadi sama-sama ya baru mengenal karya-karya Pak Kurniawan tapi juga teman-teman testimoni bahwa Pak Kurniawan sangat memberikan inspirasi bagi semuanya dan mudah-mudahan nanti juga dengan Pak Edy bilang bahwa berbagai cara untuk penyebaran distribusi hasil karya ini melalui bentuk-bentuk elektronik adalah salah satu yang sangat akan perlu kita perhatikan bersama sehingga mungkin nanti kalau berbagai video tadi yang saya dapatkan sebuah puisi dari Rumi dan lain-lain dari tempatnya Pak Kurniawan tadi dari situ searching kita bisa selalu lihat pola bagaimana pengumpulan-pengumpulan hasil karya pemikiran ini dan kemudian menggairahkan semuanya untuk terus menulis baik mungkin ada lagi Bapak Ibu sekalian untuk beberapa pertanyaan ini ada Pak Kusiwan oh iya langsung aja Pak langsung aja Pak Pak Jun aku mau nanya Pak Jun apa yang Pak Jun harapkan tentang perkembangan puisi di Indonesia yang di masa akan datang halo 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 dengar halo apa yang Pak Jun harapkan tentang perkembangan puisi Indonesia di masa yang akan ya cukup ya 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 sebetulnya puisi tetap akan seperti itu yang akan berubah-ubah saya kira yang yang apa yang menyesuaikan zaman saya kira hanya dalam bentuk platform cara penyebaran bentuk genre palingnya tetapi tujuan puisi sejak awal kan seperti itu saya kira untuk apa mencerdaskan bangsa menemukan kegerti jadi jadi kita memang ditantang dengan dengan era baru ini kita ditantang untuk bisa memberikan mana yang paling tepat sebagai media penyampaian pada akhirnya memang persoalan puisi adalah persoalan bagaimana menyampaikan pesan saya kira itu jawaban saya terima kasih Pak Jun silahkan kalau masih ada yang mau ingin ditanyakan kepada Mas Kurniawan Junaidi monggo teman-teman masih ada kalau gak ada gimana Prof Riri baik saya rasa cukup Pak kita sudah lupanya satu setengah jam bersama-sama sangat menyenangkan sekali hari ini banyak sekali penyair-penyair yang selalu kita pelajari bersama ada Pak Hans ada Pak Darmadi ada Pak Priono dan Pak Kurniawan Junaidi dan kita berkenalan dengan lebih banyak teman-teman lagi semuanya dan dengan Pak Eka Budianta juga mungkin Pak Eka mohon diberi summary dulu sedikit Pak Eka dan sedikit biasanya Pak Eka selalu mencatat juga silahkan Pak Eka yang paling sederhana yang kita harus ingat dari Kurniawan adalah produktivis dan tiga langkah menerbitkan puisi kalau saya setambahkan empat yaitu menulis membaca dalam aku membaca segalanya buku dan alam dan saat-saat poetis dan yang ketiga menerbitkan dan dalam alam-alam ini memang apa ya banyak langkah-langkahnya dan ini adalah usaha memasarakan inti dari Pak Kurniawan sangat jelas yaitu berpuisi itu intinya adalah menyampaikan pesan jadi selama ini memang pesan itulah yang kita cari pesan itulah yang kita beli pesan itulah yang kita jalankan dalam hidup kita terima kasih untuk Kurniawan mudah-mudahan kita punya pesan apa pesan yang paling terakhir pesan yang paling penting dalam hidup kita dan itulah puisi kita terima kasih luar biasa yang sangat penting sekali bagi kita bahwa yang penting itu adalah puisi untuk kenangannya terakhir nantinya yang kita siapkan dan ternyata banyak sekali dari kita sudah mendokumentasikan tadi saya juga belum puisinya Bu Julia mungkin kalau bisa sharing puisinya Bu Karno apakah waktu itu ada yang sempat membuat karena beliau membuat antologi atau saya belum pernah dengar gitu Bu mungkin boleh sedikit Bu dari pengumpulan yang dibacakan tadi ada dari mana Bu buku puisi tadi buku puisi itu sangat terkenal ya saya juga mendapatkannya dari video kalau kita ketik di Youtube begitu banyak yang sudah membacakan puisinya Bu Karno ini dan karena Bu Karno itu juga berputra yang sangat kreatif dengan putranya Pak Guru jadi waktu itu waktu itu yang menjadi pengiring musiknya musikalisasi puisinya adalah punyanya Pak Guru tapi kalau bukunya memang Pak Kurniawan bisa bantu Mas Kurniawan nggak apa itu yang jelas sudah begitu banyak bisa di akses gitu Ibu Riri kita melihat Indonesia jadi begitu agung puisi itu baik nanti kita searching semua Bapak Ibu sama dengan hari ini kita melihat bagaimana karya-karya Pak Kurniawan Junaydi dengan adanya internet dan semua sumber yang terbuka maka kesempatan kita untuk belajar dari berbagai macam genre pembuat puisi kalau saya lihat tadi Pak Kurniawan banyak dalam bentuk kata-kata seperti dalam satu paragraf ya Pak ya yang seperti bercerita tulisannya jadi ada berbagai cara yang sudah kita dengarkan bersama dalam 10 session puisi writing society ini baik sebelum penutup Pak Pri silahkan Pak Pri oh ya saya cuma mau menyampaikan bahwa minggu depan yang akan bicara itu temannya Mas Juni ini Mas Adri itu satu kelompok juga itu Mas Adri akan menyampaikan pengalaman pengalamannya menulis puisi terima kasih Pak Pri Baik terima kasih banyak Pak Pri dan semua teman-teman Bapak Ibu yang hadir sore ini selamat menikmati hari libur Sabtu dan Minggu mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat dan kita bertemu lagi dalam pertemuan minggu depan terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa Terima kasih Profesor Priyono Profesor Wiri dan semuanya Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa